Intro Assalamualaikum sobat sejarah Baiklah kembali lagi bersama kami Ninja Historic Pada video kali ini kami akan membahas mengenai benteng Vandarkapelen yang terdapat di Batu Sangkar Mari kita simak apa saja sih keunikan dan sejarah dari benteng Vandarkapelen ini Keberadaan benteng Vandarkapelen yang ada di kota Batu Sangkar Kabupaten Kanah Netah Menter Barat tidak dapat dilepaskan dengan peristiwa perangan antara kaum adat dan kaum agama yang terjadi pada tahun 1821 Konflik terbuka yang merupa keperangan fisik antara kaum adat dan kaum agama akhirnya dimenangkan oleh kaum agama Kaum adat kemudian meminta bantuan Belanda yang sewaktu itu berkedudukan di Padang Di bawah pimpinan Kolonel Rof Pasukan Belanda kemudian masuk di daerah Tanah Datar untuk menumpas gerakan kaum agama Sesampainya di Batu Sangkar Ibu Kota Tanah Datar Pasukan Belanda dipusatkan di tempat kaya tinggian yang jauhnya lebih kurang 500 meter dari pusat kota Pada tempat ketinggian inilah Pasukan Belanda sekaligus pembangunan kubu pertahanan Kubu pertahanan yang dibangun Belanda waktu itu berupa bangunan gedung dari beton yang kemudian diberi nama Benteng Pandarkampelen sesuai dengan nama Gubernur Jenderal Belanda waktu itu Benteng Pandarkampelen terletak di atas bukit Benteng ini merupakan bangunan gedung beton dengan ketebalan dinding 42 cm dan meratapkan genteng Bangunan benteng ini berukuran panjang 14 meter dan lembar 12 meter dan berdena persegi 4 pintu masuk terdapat pada bagian depan berbentuk lengkung sementara di sebelah kiri dan kanannya terdapat dua buah bangunan yang memujur ke belakang dan ditutupi dengan bangunan berlantai dua di mana lantai duanya terbuat dari kayu atau tidak asli Benteng Pandarkampelen merupakan empat buah bangunan yang disatukan hal ini terlihat jelas dengan adanya bangunan di belakang sehingga bangunan berbentuk huruf U menjadi bangunan persegi 4 persegi pada bagian muka benteng sebelah kiri dan kanan pintu masuk terdapat masing-masing satu buah meriem belanda yang diberi kedudukan pasangan batu kali bangunan ini didirikan di atas fondasi batu kali bangunan pada samping kiri dan kanan mempunyai tiang-tiang teras dengan balok ukuran 18 dengan jarak antar tiang 370 meter bangunan bagian depan bagian samping kiri dan kanan terdiri dari satu lantai sedangkan bangunan bagian belakang terdiri dari dua lantai atap bangunan berbentuk atap pelana dengan memakai bahan atap genteng atau telah diganti dengan atap seng pada saat ini komponen bahan bangunan terbuat dari beton untuk lantai dan dinding sementara tiang teras plafon dan konstruksi atap terbuat dari bahan kayu ada per ruang-ruang yang ada pada benteng van der kapel land sebagai berikut pada bangunan depan ruang sebelah kiri atau kanan bangunan depan merupakan ruang terbuka yang mempunyai dua buah jendela kaca mati rangkai tiga dengan ukuran lebar 2,00 meter dan tinggi 1,25 meter dua buah pintu pada pintu masuk tempatnya pada samping kiri dan samping kanan dan satu buah pintu keluar bagian belakang yang merupakan pintu bungkai kaca dengan ukuran lebar 1,12 meter tinggi 2,26 meter sementara pada bangunan depan ini mempunyai empat ruang pada bagian belakang yang berfungsi sebagai sel tahanan namun yang satu sudah dibongkar ruangan ini berukuran 1,50 x 3,0 meter dan mempunyai empat buah pintu yang diberi ventilasi besi ukuran pintu dari ruangan tahanan ini adalah 67 x 186 cm pada bangunan sebelah kiri ruangan pada bangunan ini mempunyai ruang lepas dengan ukuran 34 x 6,50 meter dengan ketebalan dinding 42 cm pada ruangan ini mempunyai empat pintu enam buah jendela dan sembilan ventilasi kaca baiklah sobat sejarah sampai disini dulu pembahasan kita mengenai fakta menarik dari benteng bandar kepelan sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati